Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yosef Priyangga Mukti. Kali ini saya sedang berada di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo, yaitu di Museum Jenderal Sudirman Ngindeng Sawo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Legiun Veteran Republik Indonesia Markas Cabang Kebupaten Ponorogo Pesan Pahlawan Nasional Nyai Ageng Serang Untuk keamanan dan kesentausaan jiwa, kita harus mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri pada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Prof. Dr. Suharsho, Cry along my country, lebih-lebih kalau kita tahu negara kita dalam keadaan bobrok, maka justru saat itu pula kita wajib memperbaikinya. Prof. Muhammad Yamin Esha, cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Abdul Mu'is, jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa, jika memang mau berjuang? bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Meskipun kamu mendapat latihan jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu punya sifat menyerah. Kepandayan yang bagaimanapun tingginya tidak akan ada gunanya jika orang itu punya sifat menyerah. Tentara akan hidup sampai akhir zaman. Tentara akan timbul dan tenggelam bersama negara. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat. Bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. Pertahankan kemerdekaannya sebulat-bulatnya. Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan. Tetapi akan kita pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan. Tetapi kita pun harus selalu siap setia. Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. 10 November 1945. Pangeran Diponegoro. Jangan menjelekan orang baik. Jangan membaikan orang yang jahat. Atau menganggap baik orang yang jahat. Jangan berbuat aniaya terhadap rakyat banyak. Muhammad Nasir. Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu. Seperti mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah matang. Jenderal Gatot Subroto. Jagalah namamu jangan sampai disebut pengkhianat bangsa. Kapitan Patimura, Patimura, Patimura tua boleh dihancurkan. Tetapi kelak Patimura, Patimura muda akan bangkit. Cutnya Din. Dalam menghadapi musuh tak ada yang lebih mengena daripada senjata kasih sayang. R.A. Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Ditandatangani oleh Bupati Ponerogo, Sugiri Sanjoko. Bima Sakti Putra, Desa Ngindeng, Kades Ngindeng. Sekian ulasan dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Waridho wal Inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton!